Saya ingin menyampaikan dua perkara yang dimana dua hal ini, dua perkara ini saya anggap penting untuk dibahas dan untuk umat dan masyarakat tahu Yang pertama Saudara-saudara pemuda-pemuda Indonesia generasi-generasi ke depan putra-putri bangsa Indonesia yang merupakan generasi ke depan saat ini sedang darurat LGBT Bapak-bapak ibu-ibu tahu LGBT tahu enggak? L apa? dia dari mereka yang jauh mereka bilang tahu tadi L apa ibu-ibu jawab? B B B T Sekarang saya bahas dari sisi agak dan lesbi di dalam syariat Islam ya lesbi itu adalah suatu kelainan bagi seorang perempuan yang dimana dia seharusnya menyukai lawan jenisnya yaitu lelaki tetapi ini malah menyukai sesama jenis yaitu perempuan itu dalam syariat Islam namanya Sihak apa namanya Ayo disini kita ngaji kita ini ngaji saya enggak cerama kita lagi ngaji apa namanya Sihak jawab lagi apa Sihak kita ingat ya jadi kalau lesbi itu apa Sihak kedua gay atau homo sama ini adalah kelainan yang dimiliki oleh seorang lelaki yang seharusnya menyukai lawan jenis yaitu perempuan tetapi dia menyukai sesama jenis harusnya kan perempuan suka lelaki suka perempuan perempuan sama lelaki lelaki sama perempuan ini enggak perempuan sama perempuan itu Sihak lelaki sama lelaki itu namanya Liwan apa namanya Liwan Homo itu namanya apa Liwan apa namanya Liwan 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 itu lewat belakang mohon maaf lewat belakang kalau Sihak itu biasanya perempuan sama perempuan main paha itu namanya Sihak atau memasukkan sesuatu ini bukan jorok ini ilmu dalam dalam fikir seperti itu ya ini paham kedua biseksual yang ketiga bisek biseksual apa itu biseksual biseksual itu lelaki lelaki suka sama perempuan suka juga sama lelaki paham sebaliknya perempuan suka sama lelaki tapi suka juga sama perempuan jadi lawan jenis dia suka sesama jenis dia suka contoh ibu-ibu ini contoh perumpamaan ibu-ibu punya suami suami ibu-ibu suka sama ibu-ibu di sisi lain suami ibu-ibu juga suka sama lelaki itu namanya biseksual atau sebaliknya ya istrinya istrinya bapak nih suka sama kalian sebagai lelaki tapi kalau melihat perempuan suka juga sama perempuan itu namanya biseksual paham ya nah yang keempat apa transgender bahasa islamnya tahonmus atau tarodjul ada yang tarodjul apa yang pertama apa tahonmus yang pertama apa lagi apa 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 itu tahonmus apa itu tahonmus tahonmus itu adalah laki-laki yang menyerupai perempuan laki-laki pakai baju perempuan ada yang disuntik-suntik gitu ya ya kan ada dioperasi-operasi bahkan kelaminnya pun dioperasi menjadi kelamin perempuan laki-laki ini namanya tahon tahonmus yang kedua tarodjul tarodjul kebalikannya perempuan yang menyerupai laki-laki jadi kalau tahonmus itu rajulul mutasyabih bil mar'a terus tarodjul al mar'a mutasyabihat bil berhijal berrajul laki-laki perempuan yang menyerupai laki-laki itu namanya tarodjul bil udah kayak laki-laki potongannya kayak laki-laki dia terus jalannya kayak laki-laki pakai baju baju laki-laki semua semuanya nah ini di Indonesia sedang darurat pemuda pemudi kita anak-anak bangsa banyak yang terjangkit penyakit LGBT contoh kemarin baru kemarin ini tanggal berapa 19 berarti 4 hari yang lalu waktu saya masih di Jambi saya lagi cerama di Jambi pada tanggal 15 15 November di Kelora Bung Karno diadakan acara konser grup band yang bernama Codefly grup band yang berasal dari Inggris grup band homo grup band lesbi grup band LGBT grup band yang menjadi sponsor LGBT bagi seluruh dunia yang paling banyak nonton bukan orang Kristen bukan orang Buddha bukan orang Hindu bukan orang Katolik bukan orang kafir tetapi Abda'ul Muslimin putra putri Islam pemuda pemudi Indonesia yang menurupakan generasi bangsa ke depan mereka yang paling banyak nonton pejabat-pejabat yang nonton Presiden nonton bukan yang memberi contoh yang baik ada nonton di kursi paling depan ada lagi wakil Presiden calon wakil Presiden nonton pejabat-pejabat nonton ini otaknya dimana tahu Menteri Sandiago tahu saya kalau ngomong sebut-sebut nama Sandiago bilang apa keuntungan yang kita dapatkan dari konser kotpla ini adalah Rp167.000.000 wey Sandiago eh menteri goblok wey menteri tolol engkau lebih mementingkan uang lebih mementingkan cuan daripada nasib generasi bangsa anak-anak muda Indonesia ke depan saya tanya bapak-bapak ibu-ibu jawab yang keras menteri begitu punya otak gak punya otak gak punya otak gak kubuk kita aja orang kampung tahu kita aja yang orang kampung yang gak terpelajar santri salafi yang dari kecil megang kitab pakai sarung kita tahu kalau acara-acara seperti ini merusak anak-anak bangsa serangkan syubanul yuk merijalul pemuda pemudi masa kini pemimpin-pemimpin masa depan kalau anak-anak mudanya LGBT besok presidennya begini besok saya tanya ibu-ibu mau anak yang keras mau mau anak jadi homo mau anak yang sodom mau anak yang transgender mau anak yang biseksual mahfud MD pakai ngomong lagi sok jagoan mahfud MD tahu saya pasang madan saya akan turunkan seluruh aparat keamanan untuk menjaga konser kok beraih untung aja pas itu saya lagi di jambi saudara-saudara demi Allah baik mahfud andaikan tanggal 15 saya hari Jakarta demi Allah saya yang akan pimpin perangnya saya ratakan berkalo 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 itu aja yang saya sesalkan karena saya gak bisa tinggalkan acara di jambi itu karena mereka mengundang saya dua tahun yang lalu gak bisa saya tinggalkan tetapi sudah saya seluruh anak buah saya seluruh murid-murid saya saya wajibkan untuk datang berjuang berjuang tidak harus menang yang penting adalah berjuang gak harus menang kalau kalau berjuang untuk menang berarti bukan karena Allah s.w.t berjuang tidak menang perjuangan ada menang ada gak menang ada gak kalah ada juga kalah tetapi dari semua itu perjuangan yang kita lakukan tidak ada perjualan yang sia-sia semua perjuangan pasti dinilai disya Allah s.w.t selama engkau sampaikan kebenaran suara keadilan kebenaran milik Allah keadilan milik Allah Allah pasti akan memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya jadi kebaran kita gak kalah kebaran kita gak kalah kita 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 telah tunjukkan kepada mereka bahwasannya umat Islam tidak terima cuma sayangnya laki-lakinya pada goblok kemarin waktu demo saya lihat yang maju mak-mak semua yang laki gak tahu pada kemana setiap demo pasti begitu mak-mak di depan mama di depan mama di depan orang laki sembunyi di kepek mama itu yang pertama yang bisa sampaikan paham bapak paham ibu-ibu paham ya paham ya